KPU Kebumen melantik 130 panitia pemilihan kecamatan dari 26 kecamatan sekabupaten Kebumen. Masa tugas PPK ini berlangsung mulai tanggal 4 Januari 2023 hingga 24 April 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kebumen melantik 130 panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Mereka nantinya akan bertugas di 26 kecamatan sekabupaten Kebumen. Usai dilantik, para petugas ini kemudian diberikan bimbingan teknis untuk mengetahui tugas pokok dan fungsinya dalam bertugas. Para PPK ini langsung bertugas setelah dilakukan pelantikan dengan membentuk kesekretariatan dan melakukan koordinasi dengan kecamatan. Masa tugas PPK ini berlangsung hingga 24 April 2024 mendatang. Nantinya kinerja PPK akan dievaluasi kembali dan yang lolos verifikasi akan diteruskan menjadi PPK pada Pemilu Kada Kebumen yang akan berlangsung pada bulan November 2024. Pemilu Kada Kebumen melantik 130 PPK sekalipaten Kebumen. Proses ini sudah dilalui dari proses penyantaran yang menurutkan semua para proses aplikasi siap tersebut dengan proses buka aktivitas. Nah hari ini setelah pelantikan dilakukan bimbingan teknis terkait dengan kuboksi dan divisional nanti di tingkat PPK. Selain itu hal-hal yang harus dan harus mereka bimbingan penyunti. Salah satunya terkait dengan koordinasi dengan pihak kecamatan untuk pemeriksaan kesekretariatan dan kantor segera para PPK. Pemilu Kada Kebumen ini melesak proses regulasi dibatasi tujuh hari pasca pelantikan. Selain itu proses persiapan pembentukan PPS dan ke depan pantang. Selain pergiatan sosialisasi otomatis dari selanjutnya terus berjalan pasca pelantikan. Meski pemilu 2024 pada dasarnya sama dengan pemilu sebelumnya, namun tantangan bagi para petugas akan sangat berbeda, terutama kepesertaan masyarakat dalam memilih. Ini menjadi tantangan dari para petugas pemilu untuk mensukseskan pemilu 2024. Terlebih, kesuksesan pemilu akan menjadi tolak ukur pada kesuksesan pemilu Kada 2024.